Bagaimana kita bisa menentukan bajaka apa yang cocok ter... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam bajaka dan salam tak selalu Masih bersama saya Tunku Bajaka Pembahasan kita kali ini adalah Tumbuhan penyembuh Nah, sudah otomatis dikarenakan saya Membuat konten tentang bajaka Nah, di sini kita akan membahas Tumbuhan penyembuh Yaitu tentang seputaran bajaka Banyaknya jenis bajaka Yang membuat kita bingung Baik itu bingung penentuan bajaka apa yang cocok sama kita Dan bingung dengan nama-nama bajaka tersebut Sebelum Kita pembahasan Lebih lanjut Bagi saudara Yang baru berkunjung di channel saya Saya minta Yuk Bantu subscribe Tekan lonceng Biar saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya Dan Like Serta Sharekanlah mungkin video ini Jika saudara anggap Ini sangat-sangat bermanfaat Mungkin dengan saudara cara Bajaka ufaria Bajaka kalalawit Tampala super Bajaka tampala tunggal Bajaka si sueteng atau bajaka king Akar kuning Lalu Bagaimana Kita bisa menentukan Bajaka apa Yang cocok terhadap Sakit kita Yang saudara lakukan Yang pertama Silakan saudara Ayo Monggo cek Monggo keselakan konsultasi Atau datangi Doktor Doktor yang terkait Ya Yang bisa Nantinya akan menjelaskan Sakit saudara itu Apa saja Maksudnya Sakit saudara yang alami itu Apa saja Nah Setelah itu Baru saudara Menentukan Bajaka Apa Yang cocok Terhadap Sakit Yang kita derita sekarang Ya Sampai disini Saudara jangan Berhenti menonton Ya silakan Tonton terus Kita Saya akan coba Menjelaskan Bagaimana saudara Akan mendapatkan Bagaimana saudara Bisa mendapatkan Bajaka Yang terbaik Atau Bajaka Untuk Kesembuhan Nah Sekarang kita kan Sudah mengetahui Sakit kita Yang sebenarnya itu Apa Nah langkah selanjutnya Saudara Silakan masuk ke Channel Channel yang terkait Tentang Seputaran Bajaka Ya Tidak peduli Itu channel Siapa ya Silakan masuk Ya Selagi dia itu Lagi Membahas tentang Bajaka Atau pencarian Bajaka Ataupun Tentang Review Tentang Bajaka Silakan saudara Masuk ke Channel Sesebut Kemudian Saudara Pertanyakan Atau Saudara Jelaskan Saya ini Saya ada Sakit ini Sakit ini Sakit ini Nah Sekiranya Mungkin Si mas Atau abang Bisa membantu Saya Dengan Bajaka Yang cocok Saya konsumsi Nah Disitu Saudara Baru Mengetahui Bajaka Apa Yang Baik Untuk Saudara Konsumsi Atau Bajaka Apa Yang bisa Saudara Yang membuat Atau Menjadikan Saudara Itu Sembuh Nah Sejauh ini Mungkin Saudara Ada timbul Rasa Pertanyaan Bagi Saudara Saya Mas Saya Sudah Bertahun Saya Sudah Lama Mekonsumsi Bajaka Kenapa Tidak Ada Kunjung Sembuh Nah Disini Mungkin Yang pertama Saudara Tidak Konsultasi Kepada Dator Yang terkait Atau Yang kedua Saudara Tidak Konsultasi Kepada Yang mempunyai Channel Tersebut Jadi Bajaka Yang diberikan Sama Saudara Itu Tidak Tepat Nah Atau Saudara Itu Mungkin Melanggar Pantang Atau Saudara Tidak Menjaga Pola Makan Atau Saudara Tidak Bisa Menjaga Misalnya Kestabilan Cara Minum Atau Dan Lain-lainnya Itu bisa terjadi Kegagalan Kita dalam Mengkonsumsi Bajaka Sudah terlalu Panjang Bercerita Maksudnya Saya rasa Hal Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Mungkin Saudara Bisa Memahami Saya rasa Sudah Paham Dengan Hal Tersebut Nah Sekarang Langkah Selanjutnya Saudara Mungkin Berkeinginan Bajaka Dari Saya Silahkan Suki WA Saya Dan Kita Akan Atur Bagaimana Caranya Nanti Pengiriman Bajak Angkos Kirim Saudara Kirimkan Mangkah Bajaka Saya Kirimkan Kepada Saudara Nah Bangkah Suku Negara Apa Saya Tidak Peduli Bagi Saya Bangkah Bisa Membantu Bahagia Bisa Sembuh Disini Perlu Saudara Ketahui Bajaka Tidak Saya Perjoblikan Saya Hanya Membantu Saudara Saudara Saya Yang Sakit Bajaka Itu Biar Menjadi Amal Jahiri Saya Sekeluarga Nah Jika Saudara Mungkin Mempunyai Satu Kelebihan Saudara Bisa Mengirimkan Uang Cacah Atau Uang Jemurnya Kena Itu Saya Mintakan Kepada Rekan Saya Kena Dikarenakan Saya Tidak Ada Kesempatan Untuk Mengolah Atau Mencacah Dan Menjemurnya Asik Naik Hutan Aja Bisa Saudara Kirimkan Uang Seikhlasan Saja Oke Saudara Itu Saja Dari Saya Tunggu Bajaka Salam Selalu